Polisi memeriksa supir truk trailer yang ditabrak kereta api berantas di Semarang. Sobret tersebut diketahui sempat menghilang seusaha insiden naas terjadi. Kini ia pun berpotensi menjadi tersangka dalam kecelakaan kereta pada selasa 18 Juli 2023. Dikutip dari Tribun Jatang.com, supir truk trailer berplat B9943IG tersebut bernama Heru Susanto, yang merupakan warga asal Sumberjo Kalibungo Kendal dan Kernet Prinisial S warga Galoran Temanggung. Keduanya pun disebut polisi berpotensi menjadi tersangka hanya menunggu hasil pembuktian dari kelar perkara. Sopir dan Kernet truk itu kini dalam kondisi sehat. Dijelaskan polisi, keduanya sempat meninggalkan lokasi kejadian selesai kecelakaan terjadi. Bukan kabur, keduanya mampir ke rumah kerabat sopir yang ada di perumahan Puri Anjas Moro, kota Sumarang. Mereka mengaku langsung ke tempat kerabat karena merasa shock dengan kecelakaan yang terjadi. Heru Susanto lantas menyerahkan diri ke polisi pukul 12 dini hari, kemudian disusul Kernet pada pukul 2 dini hari. Keduanya lantas diperiksa polisi di kantor saat lantas Polresta Pesemarang. Terima kasih telah menonton!